Sebagian analis di Amerika Serikat mempertanyakan istilah diplomasi jebakan hutang yang dituduhkan kepada Tiongkok dalam membiayai sejumlah proyek infrastruktur dalam gagasan sabuk dan jalan alias jalur sutra modern di sejumlah negara termasuk Indonesia. Tapi yang dipungkiri sejumlah proyek infrastruktur akhirnya mangkrak atau bermasalah dan membebani negara terkait. Edeta adalah lembaga riset pendanaan pembangunan yang mengadvokasi transparansi dan akuntabilitas. Proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung yang kemudian diambil alih negara menjadi salah satu proyek yang ditelaah Edeta. Edeta menunjukkan ada lebih dari 13 ribu proyek di 165 negara yang didanai Tiongkok, dan 35 persen proyek infrastruktur gagasan sabuk dan jalan dirundung masalah. Mulai korupsi, pelanggaran aturan ketenaga kerjaan, lingkungan maupun penolakan dari masyarakat setempat. Meski demikian, para analis mengingatkan seluruh negara peminjam termasuk Indonesia agar berhati-hati. Tiongkok telah meningkatkan pengawasan khususnya terhadap negara-negara yang berisiko tinggi karena korupsi. Dengan menggunakan komoditas ekspor sebagai jaminan serta bunga yang relatif tinggi, yakni 6 persen. Saat ini jumlah negara yang sulit memenuhi kewajiban utangnya pada Tiongkok menurut Edeta terus bertambah. Namun sebagian analis optimis mengenai Indonesia. When it was announced it was 5.5 billion, obviously this cost will overshoot. In all countries, not just Indonesia, it will always overshoot. And if you look into that, it was only 75% loan by the Chinese. 25% is what we call the equity, the consortium between the Chinese and the Indonesians. So, if you look at 75% of 5.5, it's not that much. Namun, satu hal yang tetap perlu digadisbawahi. It's really deceiving to tell the public that this is not a public repayment liability. Lagi-lagi analis mengingatkan perlunya transparansi untuk menghindari permasalahan di kemudian hari. Dari Alexandria, Virginia, Unisalim, dan tim V.